Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo menggelar rapat sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Gubernur Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2023. Bertempat di Aula 1 Gedung DPRD Kota Gorontalo rapat badan anggaran sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Gubernur Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2023 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki. Dalam rapat ini beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi Gubernur dibahas bersama tim anggaran pemberitaan daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah Ismail Majid. Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki dalam hasil kesimpulan rapat menyampaikan DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat meminimalisir catatan-catatan dari hasil evaluasi Gubernur Gorontalo dan meminta agar catatan tersebut tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan menurutkan penerbangan peraturan daerah dan menurutkan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki dalam peraturan daerah untuk dapat meminimalisir catatan-catatan dan berhasil kekuatan penerbangan pelaksanaan dan meminta agar catatan-catatan tahun ini tidak terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki dalam peraturan daerah untuk dapat meminimalisir catatan-catatan dan menurutkan penerbangan pelaksanaan APB Kota Gorontalo Hardi Sidiki tahun-tahun. Terima kasih. Terima kasih.